Halo guys, kembali bersama saya di channel Uwil Nimaekun Hari ini saya akan mencari anime menjadi follow saya di musim fall 2003 Seijo Marioku Season 2 Jadi dia semarin bisa bilang si Denkanya tetap kepo dengan si Sei Dan memang saya sendiri juga membohongi perasaannya Karena dia mencoba untuk menutupi agar takut dijudge sebagai santa Jadi makanya disini dia mencari cara agar biar orang lain yang buat gitu Jadi kayak itu orang lain yang buat bukan gue gitu Jadi makanya disini tetap gagal gitu kan Tetap gagal dan akhirnya pangerannya sendiri bilang Taeyunnya bilang sendiri kalau gue pengen banget ketemu ramuan Yang dimana bisa membalikkan tubuh seperti semula gitu Dan ternyata ada libunya gitu Yang emang butuh banget pengobatan itu Kita lihat apakah Sei bisa melunak atau mungkin akan membantu si Taeyun Jadi kita menunggu lagi langsung ke episode terbaru dari Seijo Marioku Season 2 Let's go Lagi langsung ke episode terbaru dari Seijo Marioku Season 2 Let's go Oh Taeyun kecil Oh flashback ya Oh flashback ya Oh iya flashback ya Oh iya flashback ya Tidak ada musuh yang memuat Tidak ada musuh yang memuat Sedih Berarti nge-protect banget ya Dikata TNU sih emang emang kerajaan China ya Kayak kerajaan-kerajaan China Tidak ada musuh yang memuatnya Oh ibunya, ibunya, pasti ibunya nih Iya ibunya nih pasti, kebenar ibunya kan Opening? Apa sih opening? Pas banget loh ini Ini di spill dulu kan Apa sih Masalahnya gitu kan Masalah emaknya Tenju ini kan Kita opening dulu Let's go ここから始まる奇跡 Sampai jumpa di video oke menu flashback ya berarti full flashback waduh perasaan gue emosional banget sih gue dengerin itu sedih gue rasanya selamat menikmati iya makanya makanya sadar kalau emang ternyata say itu orangnya binggo deng binggo ya binggo ya yes yes iya lo gak mau sih tapi apakah lo mau itu dia tapi entah sih apa yang dilakukan saya gue gak tau deh karena itu karena itu iya kan belum ini kan belum apa namanya belum belum di spill gitu kan selama ini yang buat obat si se ya kan ikutin kata hati lah enggak enggak tetap tetap takut bocor aja iya bijak iya bijak iya 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 bener sih iya 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 Hei. Antara-antara natifnya. Ayo. Ayo. Ada natifnya. 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 Ada natif. Ada natifnya. Ada natifnya. Ada natifnya. 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 Ada natifnya. Ada natifnya. natifnya. Ada natifnya. 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 Madu bunga apel gue juga baru denger madu bunga apel tapi kayaknya disini gak ada sih madu tetep madu dari lebah hmmm umay Oh, you see this? Hmm Hmm Selamat menikmati. Ya, itu jawabannya. Haa, itu jawabannya. Ya. Ya, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Bahasanya lucu banget. Oh, langsung musik yang muncul. Ya. Kira-kira pertama kali di season ini. Ya, season ini akhirnya menggunakan kekuatan Sansa. Mantul. 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 Oh. sampai terpanah terima kasih hmmm this is timing, nice timing ready hmmm nice nice jadi saya sempat udah sempat bikin ya nice timing banget sih hmmm 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 episode 7 mastodこと hmmm 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 judulnya harus begitu gitu, selingan kayaknya gak ada judul lain gitu selingan episode 7, judulnya selingan tapi gak tau sih selingan ini apa apakah recap ya kan gue gak tau juga sih, tapi gak sih gak sih, tetep nanti mungkin episode terbarunya sama judulnya selingan tapi lucu aja namanya, selingan jadi, ya itu sih jadi yang bisa gue highlight disini adalah yang pasti satu saya mau bantu Tenyu gitu kan untuk membuat rambuan sebarguna yang ingin diberikan kepada Tenyu untuk menyembuhkan ibunya dan ya, finally, debut disini ini lebih cepat ya disini ini menggunakan kekuatan santanya gitu kan untuk bisa menghidupkan pohon apel, yang seharusnya ada di musim gugur jadi dipercepat sama si saya dan tumbuh lah pohon itu jadi ya, itu aja dari gue jadi gak banyak yang besar gitu kan tapi intinya disini Tenyu bener-bener nunjukin kalau dia emang orang yang jujur orang yang jujur terus juga orang yang mau usaha gitu kan untuk bisa nyambungin ibunya gitu disini paling kalau suka kalau terbisa saja notifikasinya ada di gue dan saya membeli di sebelah pesta terbisa terbisa terbisa